Kementerian PUPR menilai progres pembangunan jalur pansela di Tulungagung memiliki capaian yang cukup baik. Dari total jalan sepanjang 54 km, hanya tinggal 17 km yang belum dikerjakan. Tingginya capaian pembangunan dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah daerah, serta minimnya konflik sosial. Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Satrio Sugeng Prayitno mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengerjakan ruas pansela dari Pantai Sine hingga perbatasan Kabupaten Blitar sepanjang 14 km. Pembangunan ditandai dengan groundbreaking di titik awal pembangunan. Pembangunan jalur ini ditargetkan akan tuntas satu tahun ke depan. Jadi lot 6B ini, 6A dan 6B ini kita targetkan setahun. Setahun ini, jadi kita selesaikan 6A dan 6B, kemudian tadi 17 kg yang belum tersambung, juga insya Allah bulan depan sudah kita mulai lelangnya. Jadi harapannya di 2024 mungkin pansela Jawa yang ada di Kabupaten Tulungagung sudah tersambung semua. Yang itu merupakan bagian dari pansela Jawa yang dimulai dari Provinsi Banten di Bayan sampai dengan Banyuwangi. Sementara itu, Bupati Tulungagung Marioto Birowo menyambut baik pelaksanaan pembangunan jalur pansela. Penuntasan pembangunan akan membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan arus distribusi barang. Selain itu juga membuka potensi destinasi wisata daerah. Ini sesuatu yang luar biasa, apalagi dengan dibungkannya Jalan Lintas Selatan ini akan merubah baik mindset saat pemikiran maupun merubah terhadap pola kehidupan. Nah ini yang luar biasa. Kita tahu bahwa Tulungagung yang punya potensi industri dengan adanya Jalan Lintas Selatan ini memudahkan produk-produk yang dihasilkan baik dari perikanan laut, utamanya dari pertambangan akan semakin cepat ya, akan semakin cepat para produsen. Jadi ini berkaitan perat dengan adanya tol yang dibangun oleh Kementerian PU sekaligus nanti juga ada Bandara Toho, Jalan Tol dan sekaligus pansela ini. Ini adalah satu koneksitas mengenai infrastruktur jalan yang luar biasa. Kementerian PUPR menargetkan 54 km ruas jalur pansela di Tulungagung akan tuntas pada 2024 mendatang. Pembangunan ini diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Agus Bondan, JTV, Tulungagung